Intro Ya oke terima kasih pertanyaannya pak Jadi memang berapa lama vaksinasi ini akan efektif sampai sekarang memang belum ada bukti yang jelas menjawab apakah berapa bulan atau dia sampai bertahan lifetime atau sampai selamanya bertahan itu sebenarnya belum ada bukti secara tertulis karena jujur memang vaksin ini kan masih baru belum pernah dilakukan sebelumnya tapi untuk saat ini teori yang mendukung adalah bertahan 3 sampai 6 bulan secara minimalnya ya jadi ibaratnya misalkan saya sudah selesai hari ini vaksin kedua itu secara teori akan bertahan 3 sampai 6 bulan ke depan untuk karena itu nantinya akan dievaluasi lebih lanjut nah kemudian apabila dia misalkan hari ini vaksin ada yang misalkan besok cek PCR positif bisa dibilang sebenarnya pasien ini positifnya bukan karena vaksinasi tapi mungkin sebelum vaksinasi sudah pernah terpapar dengan virus COVID-19 atau amit-amit saat vaksinasi kita kurang tahu ya tapi intinya biasanya kalau misalkan PCR atau antigen yang positif itu bukan karena vaksinasinya tapi karena memang infeksinya virusnya yang sudah didapatkan mungkin sebelum vaksinasi seperti itu terima kasih sudah menonton! 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 terima kasih sudah menonton!